Sampai jumpa di video selanjutnya. Bullying merupakan suatu bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang memiliki fisik yang lebih kuat kepada orang yang memiliki fisik yang lebih lemah. Ada pun faktor-faktor yang menyertainya. Berikut adalah faktor-faktor. Jika tadi sudah termasuk dalam faktor-faktor bullying, maka berikut adalah macam-macam dari bullying. Berikut videonya. Rasa berkuasa membuat mereka buta akan halasi manusia. Tindak penindasan yang berunjung pada kekerasan. Kita tak pernah tahu perasaan orang yang kita rendahkan. Kita tak pernah tahu perasaan orang yang kita hina dengan perkataan. Kita tak pernah tahu bagaimana ia menikapi kehidupan setelah ia menjadi korban. Masihkah kalian terus melanjutkan untuk sekedar memuaskan hati kalian yang kalian aktifkan? Bagaimanapun juga, dia adalah manusia. Kau juga manusia. Kalian semua adalah manusia. Dan tugas kita adalah memanusiakan manusia. Tindak penindasan yang kalian lakukan akan berunjung pada luka hati yang telah tergores. Akan berunjung pada kejiwaan yang tidak beres dan tidak sedikit korban yang terakhir bunuh diri. Jika tadi sudah ditayangkan beberapa macam-macam bullying, maka bagaimana sih cara mengatasi bullying itu? Yang pertama ialah memberikan dukungan dan bantuan kepada korban bullying. Yang kedua ialah mengajarkan siswa bagaimana cara melawan bullying. Yang ketiga, memberikan bantuan kepada pelaku atau seminar memberikan afirmasi positif. Bagaimana cara menghentikan perilaku buruknya? Mari bersatu melawan bullying!